Intro Ya kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Man United melawan Arsenal Intro Sebelum kita membahas pertandingan MU vs Arsenal Disarankan kepada penonton Untuk menonton terlebih dahulu 2 analisis Man United saat melawan Liverpool dan Leicester Sebab apa yang terjadi di match MU vs Arsenal Banyak poin yang kembali direpetisi di match yang akan kita bahas ini Salah satunya berbahayanya transisi dari Man United Selesai match, Eric Ten Hag mempertegas kembali, kembali, kembali Berbahayanya transisi dari bertahan ke menyerang Man United Namun ada hal yang perlu tentunya ditingkatkan MU Terutama dari sisi pressing Baik saat melakukan pressing atau saat di pressing oleh lawan Di atas kertas MU gunakan pola 4-2-3-1 Sama halnya di atas kertas Arsenal juga gunakan pola 4-2-3-1 Kembali Maguire, Ronaldo, serta Casemiro di awal match masih berada di bangku cadangan Saat Arsenal membangun serangan, Man United langsung melakukan pressing di awal laga Seperti yang kita sebutkan di analisis sebelumnya Tujuan pressing ada 3 Pertama rebut bola Kedua ganggu lawan saat alirkan bola Dan yang ketiga buat lawan melakukan long pass Karena situasinya akan menjadi 50-50 Di momen ini Arsenal melakukan long pass Lalu perhatikan pergerakan pemain-pemain MU saat akan melakukan pressing Ia juga sebagai cover shadow menutup jalur passing keeper ke pemain Arsenal yang terdekat Sehingga opsi keeper tidak ada untuk main bola-bola pendek Kembali pressing dilakukan Man United Pemain Man United tanpa bola coba Sebagai cover shadow lagi menutup jalur passing keeper ke pemain Arsenal terdekat Sehingga keeper Arsenal melakukan long pass lagi ke depan Ingat tujuan dari pressing yang kita bahas tadi Masih dengan hal yang sama Pressing dilakukan Man United Pemain MU tanpa bola sebagai cover shadow menutup jalur passing pendek keeper ke pemain terdekat Jadi pressing akan semakin sempurna jika diimbangi seorang pemain tersebut Jika ia mampu menutup jalur passing saat lawan ingin melakukan build up Pada akhirnya bola atas dilakukan Oleh karena itu seusai pertandingan Ten Hag memuji Rasport Rasport oke dari sisi pressing tapi juga cerdik sebagai cover shadow menutup jalur passing bagi lawan Namun pressing yang dilakukan Man United juga dikatakan Ten Hag masih perlu ditingkatkan lagi Termasuk agar lebih tenang saat memegang bola Di atas kertas MU gunakan pola 4-2-3-1 Namun saat passe menyerang akan berubah Malaysia akan berdampingan dengan duo center back MU di belakang Farhan dan Lissandro Martinez untuk hentikan tekanan dari dua pemain Arsenal saat build up MU Karena secara jumlah pemain MU unggul jumlah 3 vs 2 di bawah Lalu Dalot kerap melakukan pergerakan ke depan dengan maksud menimbulkan superioritas Atau unggul jumlah di area yang disasar MU seperti contoh ini Dan Dalot beri passing ke Anthony Dengan dua back MU dibantu Malaysia di belakang MU mampu keluar dari pressing dua pemain Arsenal di depan Dalot lakukan overlap dan bawa bola Membuat Jensensko tertarik ke posisi Dalot dan tercipta situasi 2 vs 1 Anthony dan Dalot melawan Jensensko Saat unggul jumlah permainan kombinasi akan mudah dilakukan Jensensko tertarik ke Dalot Anthony dapat space Anthony mampu lepas dari dua pemain Arsenal dan mengembalikan bola ke Dalot Dalot di momen ini beri bola crossing ke tiang jauh atau ke posisi Ericsson Sebab Sancho bergerak menarik fullback kanan Arsenal Untuk masuk mengikutinya ke dalam dan tercipta ruang bagi Ericsson Dan terlihat Ericsson memberikan tosan kepada Sancho Sebab itu merupakan permainan superioritas yang harus memiliki kepemahaman antar pemain Kembali permainan superioritas dilakukan Man United Seperti apa yang kita bahas di match Man United vs Leicester Superioritas ada tiga Kuantitatif, kualitatif, dan posisional Tanpa bola, Arsenal gunakan pola 4-4-2 di momen ini Martinez beri bola ke Bruno Di momen itu, White kalah jumlah melawan dua pemain MU, Sancho dan Bruno Double pivot Arsenal terpancing ke posisi Ericsson dan McTominay Sehingga konsep tersebut tercipta dengan sangat rapi 2 vs 1 terjadi seperti yang kita bahas di video sebelumnya Ketika unggul jumlah akan mudah melakukan permainan kombinasi 1-2 sentuhan Namun finishing dari Sancho tidak optimal Dan gol MU pun tercipta dari konsep superioritas Bermula dari Martinez, back pass bola ke belakang Dengan tujuan menarik pemain Arsenal ke depan Membuka pressing dari pemain Arsenal Martinez kuasai bola di posisi Martinez Timbul situasi 3 vs 1 Martinez, Malaysia, Ericsson melawan Odega Ketika unggul jumlah kombinasi 1-2 sentuhan akan mudah dilakukan Martinez, Malaysia, dan Ericsson bermain kombinasi Tanpa bola, Arsenal gunakan pola 4-4-2 Di sisi itu ada peran dari McTominay Mengikat Granit Saka untuk mengikutinya Sehingga tidak ada Kaporsedo pemain Arsenal Atau tidak ada pemain Arsenal yang menutup jalur passing Dari Ericsson menuju Bruno Fernandes 4-4-2 tanpa bola Arsenal bisa dipecah Man United Bruno langsung berhadapan dengan lini belakang Arsenal Ketika pemain langsung berhadapan dengan lini belakang Back Arsenal coba tackle Bruno Advantage jatuh ke Sancho lagi bola tersebut Di belakang 3 vs 3 terjadi Khusus di posisi Jinsensko Timbul situasi 2 vs 1 Rasport dan Anthony lawan Jinsensko Sancho beri passing pendek ke Rasport Dan membuat Jinsensko tertarik ke posisi Rasport Rasport ikat 2 pemain Arsenal Termasuk Jinsensko Membuat Anthony berdiri bebas Untuk terima passing dari Rasport Goal tercipta untuk debut Anthony Dan apa yang terjadi bagi Anthony di match ini Menunjukkan kecocokan dari Anthony bermain dengan konsep superioritas yang disukai oleh Ten Hag Dan itu disebutkan sendiri oleh Ten Hag Saat serangan Arsenal gagal Man United coba secara cepat melakukan transisi ke depan dari Malaysia Langsung longpas menuju Rasport Hal ini terjadi karena banyak ruang timbul di belakang garis pertahanan Arsenal Lihat dari momen ini tinggi sekali Back Arsenal naik Kembali saat serangan gagal dari Arsenal Man United dengan cepat alirkan bola ke depan Mengapa dari sektor kanan atau sisi Jinsensko? Sebab ide awal dari Ten Hag Salah satunya untuk memanfaatkan posisi Jinsensko yang out of position Mengapa Jinsensko sering out of position? Pada saat pasang menyerang Arsenal membentuk pola 2-3-5 Jinsensko yang sering membantu penyerangan Arsenal Akan sering menimbulkan lubang di posisinya Jinsensko bantu penyerangan Kemudian serangan Arsenal dipatahkan Dalot dengan cepat Langsung beri bola vertikal ke depan Anthony bergerak ke posisi yang ditinggalkan Jinsensko Jinsensko lari secepat-cepatnya Karena sudah lepas dari posisinya Ruang di belakang garis pertahanan lebar Dari instruksi Ten Hag pun terlihat Ten Hag menunjuk ruang tersebut Namun dengan sigap back Arsenal interception Permainan 1-2 sentuhan Menyasar ruang yang ada di belakang garis pertahanan Arsenal Lagi dengan cara yang sama Bola serangan pemain Arsenal dipatahkan oleh pemain Man United Ericsson dengan cepat beri bola daerah ke belakang garis defense Arsenal Namun tidak optimal di final third Dan dari bola pemain Arsenal kembali dipatahkan pemain M.U Dan Bruno dapat bola langsung beri bola cepat ke belakang garis defense Arsenal Rasport dengan kecepatannya coba eliminasi back Arsenal Goal tercipta Goal ketiga M.U berasal dari konsep throw-in rotation Fred melakukan gerakan menarik Granit Saka Untuk menjauhkan diri dari posisi lemparan yang dituju oleh Dalot Saat Fred pergi dan melakukan rotasi Ronaldo isi posisi tersebut dan menarik pemain Arsenal Khususnya back Bruno dapat bola dari Ronaldo Struktur defense Arsenal rusak Salah satunya akibat throw-in rotation M.U dan Ronaldo menarik back Arsenal untuk keluar Sehingga Bruno beri bola daerah ke belakang garis defense Arsenal Yang timbul ruang lebar Goal tercipta Dan satu gol Arsenal berasal dari kesalahan pemain M.U Akibat pressing pemain Arsenal Teorinya pemain-main United ingin memainkan third man konsep Konsep orang ketiga Rasport beri bola ke Farhan Ericsson buka ruang Incar space kosong Ericsson sebagai orang ketiga Namun saat Farhan dapat bola dan memberikan bola ke Ericsson Bola direcovery oleh Granit Saka Bola diprogresikan dengan cepat oleh pemain Arsenal Saat organisasi pertahanan belum terbentuk ideal bagi M.U Odegaard beri bola ke Gabriel Jesus The Lord cover posisi Farhan yang sudah out opposition Dan Martinez coba bantu untuk menutup pergerakan dari Gabriel Jesus Dan bola jatuh ke Saka Yang sudah memiliki posisi yang lebih baik dalam menciptakan gol Dari data menunjukkan permainan M.U Yang tidak mendominasi dari sisi penguasaan bola Berhasil merontokkan dominasi Arsenal lewat bola Dengan permainan transisi cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!